Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat buket coklat Nah ini coklat yang akan kita jadikan buket Tulisan by one get one free nya kita lipat ke belakang aja ya biar gak keliatan Rekatkan menggunakan slot tip biar gak lepas lagi Untuk gagang buketnya ini ada styrofoam Ukurannya sudah ada di video ya atau disesuaikan saja dengan buket yang akan teman-teman buat Coklatnya kita pasangkan tusuk sate Ini dua aja udah cukup ya karena nanti bisa gak lagi menggunakan styrofoamnya Ini saya tempelkan menggunakan lem tembak biar lebih kuat Tambahin slot tip lagi biar makin kuat jadi coklatnya gak takut lepas Nah baru deh kita tancapkan pada styrofoam yang pendek ya Sedangkan styrofoam yang panjang kita tempatkan di depan dan belakang coklatnya Tempelkan antar styrofoamnya menggunakan lem tembak ya Bisa kita tambahkan lagi slot tip biar lebih kuat Nah seperti ini ya ini kuat banget loh jadi gak khawatir coklatnya bisa lepas Nah ini ada balon foil bentuk hati ukurannya 5 inch Kita pompa dulu balonnya Bagian bawahnya kita pasangkan tusuk sate agar nanti mudah saat kita tancapkan ke styrofoamnya Ini saya tempelkan menggunakan lem tembak tapi jangan langsung ditempelkan ya kita diamkan dulu sebentar Kan lem tembak ini panas takutnya malah balonnya jadi bolong Atau bisa ditempelkan menggunakan slot tip saja ya Lalu kita pasangkan deh pada buketnya Agar tidak terlalu sepi bisa kita tambahkan daun pakis kering Bagian bawahnya kita pasangkan tusuk sate ya Kemudian baru deh kita rangkai pada buketnya Nah sekarang kita wrapping atau bungkus buketnya Ini ada kertas tisu berwarna putih Mohon maaf ya jika di video kurang jelas Kita lipat agak menyerong kertas tisunya Kemudian tempatkan di bagian atas buketnya Bagian depan kita isi lagi menggunakan kertas tisu yang dilipat seperti pada video Kita bisa gunakan beberapa lembar kertas tisu ya Sampai bagian depannya tertutupi Untuk wrappingnya kita gunakan kertas selopen Satu lembar kita bagi menjadi dua Kita ukur dulu buketnya pada kertasnya ya Kalau misalkan ukurannya sudah dirasa pas Baru deh kita potong Kertas ini kita gunakan untuk di bagian atas buketnya Nah ini sisa dari potongan yang tadi ya Kita bagi menjadi dua Kemudian kita ukur pada buketnya Untuk sisa di bawahnya kita potong lagi Kertas ini kita gunakan untuk sayap bagian kanan dan kiri buketnya Potongan yang kecil tadi kita simpan dulu ya Ini setengah lembar kertas selopen Kita bagi menjadi dua Kemudian bagi lagi menjadi dua Ini kita gunakan untuk sayap kedua kiri dan kanan buketnya Kalau ini bagian bawah kertasnya Kalau ini bagian bawah kertasnya tidak usah dipotong Biar bisa menutupi styrofoamnya Ini potongan kertas yang tadi ya Kita bagi lagi menjadi dua Kemudian ukur pada buketnya Kemudian ukur pada buketnya Dan sisanya di bawah kita potong lagi Nah ini kertas dari sisa potongan sayap satu tadi ya Kita gunakan untuk menutupi bagian depan buketnya Kalau kertas yang kecil ini Sisa dari kertas yang terakhir tadi kita potong ya Yang belum kita pasangkan ke buketnya Aduh gimana ya jelasinnya Teman-teman pasti bingung ya Untuk menutupi bagian belakang buketnya Ini kita gunakan kertas sisa dari sayap satu Nah ini kertas yang terakhir ya Kita tempatkan di bawah Tapi agak maju ke depan Kita pasangkan di bagian kanan dan kiri buketnya Nah wrappingnya sudah jadi Terakhir tinggal kita tambahkan ikatan pita Nah ini dia buket coklatnya sudah jadi Hmm manis banget ya Semanis kenangan kita Oke teman-teman Semoga tutorialnya bisa bermanfaat Tonton juga video lainnya ya Terima kasih Tetap semangat Dan semoga sukses